Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita baik, berita hari ini Saya mengkongsikan kepada anda daripada O Media Putri Sarah tunai umrah dengan anak komen Fadzila Tarik perhatian netizen Pelakon Putri Sarah Liana hari ini telah berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah umrah Pelakon itu turut membawa bersama dua anak kesayangannya yaitu Saikul Islam dan Sumaya Di Instagram Putri Sarah berkongsi momen-momen terakhir Pihak keluarga menghantar mereka ke lapangan terbang Doa to'aba buat Putri Sarah Meninjau ke ruangan komen, orang ramai menduakan semoga Perjalanan pergi dan balik Putri Sarah serta anak-anak selamat Mereka turut berharap pelakon ini dikurniakan umrah yang mabrul Antara komen yang menarik perhatian ramai adalah daripada pakar motivasi terkenal datu Dr. Haji Muhammad Fadzila Komen itu mendapat lebih 12 ribu tanda suka dan 100 respon balas daripada pengikut Pakar motivasi yang membahasakan diri sebagai to'aba itu menitipkan doa semoga perjalanan umrah anak-beranak itu dipermudakan Katanya semoga umrah kali ini memberi hikmah besar-besaran buat Putri Sarah yang diketahui kini berhadapan dengan ujian Beliau turut meninggalkan pesan supaya Putri Sarah menghubunginya sebaik sahaja pulang ke tanah air nanti Selamat menikmati Oke salam sejahtera, terima kasih yang sudah bersama di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada O Media Putri Sarah berangkat ke tanah suci bersama anak-anak tetapi Tapi, Samsul Yusuf Pelakon kontravisi Putri Sarah Liana kelihatan minta orang ramai untuk mendoakan keselamatan dirinya bersama dua orang anaknya Saikul Islam dan Sumayah yang akan berangkat ke tanah suci Mekah Perkara itu dikongsikan Putri Sarah di Instagram yang bakal mengerjakan ibadah umrah buat kali kedua Dia turut ditemani ibadah umrah buat kali ketika berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Doakan Sarah dan anak-anaknya tulis nyaringkas Kalibat Samsul Yusuf tiada di KLIA Menerajui perongsian Putri Sarah di Instagram story Tidak nampak kelibat suaminya Samsul Yusuf sama ada sempat jumpa anak-anak atau tidak sebelum ini Tidak boleh dipastikan lagi Bagaimanapun pada mat ini Samsul perlu hadir ke mahkamah Syairah untuk bersetuju atau tidak bersetuju Melafazkan talak cerai selepas Putri Sarah memfailkan permohonan cerai Selamat menikmati Halo guys salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Murai Kau jujur sangat Irma Fatima Gomen Isu Eaida mau utamakan rupa dari bakat Nama penerbit terkenal Datu Eaida masih lagi menjadi bualan ramai Selepas mengeluarkan kenyataan bahwa mau mencari bakat baru yang kacak dan cantik untuk membintangi sebuah film apapun drama Kau jujur sangat Terkini pelakon dan pengarah terkenal Irma Fatima Sempat berseloro terhadap Datu Eaida yang dikatakan terlalu jujur Menyuarakan kehendak station television dan penonton Terdahulu ketua pegawai Awesome TV Datu Adam Ilyas mahu mencadangkan agar pihak fans mengambil tindakan terhadap Eaida ekoran kenyataannya yang telah menimbulkan rasa kurang senang oleh ramai pihak Tambahnya lagi Adam Turut menegaskan pihak Awesome TV tidak pernah mengamalkan sebarang diskriminasi sejak ditubuhkan dua tahun lalu Halo guys salam sejahtera dan Selamat malam kepada seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Murai Kau jujur sangat Irma Fatima Gomen Isu Eaida Mahu utamakan rupa dari bakat Nama penerbit terkenal Datu Eaida Masih lagi menjadi bualan ramai Selepas mengeluarkan kenyataan bahwa Mau mencari bakat baru yang kacak dan cantik Untuk membintangi sebuah film apapun drama Kau jujur sangat Terkini pelakon dan pengarah terkenal Irma Fatima Sempat berseloro terhadap Datu Eaida Yang dikatakan terlalu jujur Menyuarakan kehendak stesen televisyen dan penonton Terdahulu ketua pegawai Awesome TV Datu Adam Ilyas Mahu mencadangkan agar pihak fans Mengambil tindakan terhadap